Halo ketemu kembali dengan saya untuk berbagi pengalaman semoga sehat dan tetap semangat nah ini saya mau berbagi pengalaman untuk di rumah biasanya itu sapu atau penyerok air atau kain pel itu biasanya keropos gagangnya itu biasanya gagang di ujungnya untuk yang masukin ke kain pel atau sapu atau serokan air itu biasanya keropos karena ini karatan nah ini mau kita ganti daripada kita buang kita ganti dengan pipa PVC ukuran setengah atau tiga perapat nah kalau misalnya kita punya pipa pipanya kita bakar di ujungnya maksudnya supaya nanti bisa dimasukkan ke ujung kain pel atau serokan atau sapu nah ini biasanya sayang banget kalau dibuang nah setelah dibakar itu terus langsung dimasukkan kita tunggu sampai kering caranya seperti itu nah terus kita pipanya kita potong sesuai kebutuhan akhirnya bisa deh kita pakai lah kembali dan awet karena tidak tidak akan keropos terus ini yang kedua untuk gagang serokan airnya kalau serokan air ini biasanya pakai pipa setengah inci kalau yang gagang kain pel atau sapu itu pakai tiga perapat nah ini dibakar juga nah ini kadang-kadang kalau misalnya susah itu ada sedikit besinya agak susah dimasukkan nanti kalau potongan besinya itu diambil nanti bisa nanti kita bisa lihat ini kebetulan pas ada sedikit potongan besinya nah itu diambil dulu nanti setelah dibakar tinggal dimasukkan aja nanti kalau kering langsung bisa mengunci nah ini kita masukkan besinya itu nah jadi serokan pelnya sudah bisa kita pakai jadi kalau misalnya punya pipa daripada dibuang ini harganya kalau serokan itu sekitar 25 ribu kalau kain pel itu bisa 50 ribu atau 40 ribu kalau sapu ya sekitar 30-25 ribu jadi kalau misalnya daripada dibuang kita ganti gagangnya dengan pipa pvc setengah atau 3 perapat terima kasih semoga bermanfaat salam strom